Sekretaris Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, mengkritisi Gibran Raka Buming Raka yang terus menyebut mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong dalam debat Pilpres 2024. Hasto menduga Gibran Raka Buming Raka memiliki masalah pribadi dengan mantan anak buah Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi tersebut. Hasto juga mengkritisi Gibran yang dianggapnya tidak etis karena berupaya memancing emosi. Thomas Lembong atau akrab disapa Tom Lembong menjadi trending topic setelah disebut oleh calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka dalam debat Capres-Cawapres Minggu 21 Januari. Dalam sesi debat tersebut, Gibran menyebut Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin mencontek catatan yang dibuat oleh Tom Lembong. Saat ini, Thomas Trikasih Lembong atau akrab disapa Tom Lembong menjabat sebagai kokapten Timnas Amin untuk Pilpres 2024. Tom Lembong dikenal luas sebagai salah satu Menteri Periode Pertama Pemerintahan Presiden Jokowi Dodo. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan RI pada Agustus 2015 hingga Juli 2016. Setelah tidak menjadi Menteri, Tom Lembong menjabat sebagai Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia sejak Juli 2016 hingga Oktober 2019. Jangan lupa subscribe ya!